Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Tebing merupakan tempat tertinggi yang biasa terjadi akibat erosi. Biasanya tebing identik dengan hal-hal yang ekstrim, namun ada beberapa tebing di dunia yang sungguh menakjubkan. Landskapnya indah dan dikelilingi panorama alam yang memanjakan mata. Seperti tempat-tempat menakjubkan ini, lokasinya tersembunyi di balik tebing yang menakjubkan. Di mana saja ke itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Mesa Verde Di Colorado, Amerika Serikat, ada sebuah perkampungan batu karang yang terletak di tebing yang curam. Dulu di situ tinggal leluhurnya bangsa Indian dari suku Pueblo. Tempat itu bernama Mesa Verde, yang dalam bahasa Sepanyol memiliki arti meja hijau. Mesa Verde cukup luas, panjangnya 32 km dengan lebar 29 km. Wah, itu hampir sama luasnya dengan sebuah kota besar di Indonesia. Betul bukan? Mesa Verde dibangun selama 700 tahun, mulai dari tahun 600 sampai tahun 1300. Di sana ada sekitar 5.000 situs arkeologi, termasuk 600 rumah tebing. Bangunan terbesar adalah sebuah istana bernama Cliff Palace. Cliff Palace terletak di dalam Gua Karang. Ada 200 ruangan di dalamnya dan 23 ruangan bawah tanah berbentuk bundar. Ruangan-ruangan itu digunakan untuk tempat tinggal dan tempat upacara. Sayang sekali, musim kering yang panjang membuat penduduk Mesa Verde meninggalkan perkampungan ini dan tak pernah kembali lagi. Mesa Verde hanya dihuni oleh rumah-rumah, istana, dan barang-barang saja yang makin lama makin hancur dan terlupakan. Ronda Ronda adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Malaga, Spanyol. Kota ini terbagi menjadi dua oleh Sungai Gedelevin yang mengalir di sekitar kota. Sebuah jembatan menghubungkan dua kota yang terpisah tersebut. Jembatan ini dibangun menggunakan batu dari Sungai Tangus yang menambahkan kesan antik. Konon, jembatan ini telah dibangun sejak kejayaan bangsa Romali kuno. Perbedaan kota yang terpisah ini terlihat jelas dari bangunannya, yang satu tampak modern dan yang lain tampak kuno. Tiga buah lengkungan kapal kuda ciri arsitektur gaya mor menjadi rongga antara bangunan jembatan dengan ngarai di bawahnya. Dua dalam posisi sejajar di sisi kanan kiri serta ukuran yang tidak panjang dan satu yang terbesar berada di tengah dalam posisi sedikit ke bawah dengan kaki yang panjang. Bentuknya mengulang bagian di bawahnya. Sehingga di tengah sampai bagian bawah ada dua lengkungan tapal kuda yang menjadi fondasi utama jembatan. Lokasinya spektakuler karena berada di puncak Ngarai Eltajo membuatnya sangat populer di kalangan wisatawan. Randa juga menjadi tempat kelahiran salah satu tradisi yang cukup ekstrim yaitu adu banteng. Bahkan di sana, kalian juga masih bisa menemukan area adu banteng tertua yang ada di Sepanyol. Makam Toraja Selanjutnya, pastinya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia yaitu Makam Suku Toraja. Makam ini adalah peninggalan berupa makam tebing yang hingga kini terjaga dengan baik. Kalian akan menemukan puluhan hingga ratusan makam di sebuah tebing. Tidak hanya terdapat di satu tempat saja, namun banyak sekali tebing di Toraja yang dijadikan sebagai makam. Walaupun kini tradisi tersebut sudah tidak dilakukan lagi, namun makam-makam di tebing masih tetap utuh dan dipertahankan. Hal tersebut dilakukan sebagai penghormatan dari suku Toraja kepada para leluhurnya. Bahkan ada beberapa makam juga yang dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Gereja Bangunan gereja biasanya berada di tempat strategis sehingga memudahkan jemaat untuk beribadah. Namun di negara Georgia, sebuah gereja malah berada di wilayah terpencil. Gereja itu bahkan berada di tempat tidak biasa, yakni di Katskypeller yang merupakan batu monolith setinggi lebih dari 40 meter. Gatskypeller ternyata tidak hanya terpencil, akses menuju gereja di atas monolith juga ekstrim. Mereka yang akan mencapai kompleks gereja harus berjalan melalui tanggal logam tipis yang menempel di dinding monolith. Pembangunan gereja yang ada di ujung pilar batu ini sebenarnya ditujukan untuk seorang biarawan Georgia abad ke-7, Maximus the Confessor. Selain gereja, ada pula ruang pemakaman, gudang anggur, dinding tirai, dan tiga ruangan untuk bertapak. Setiap harinya, biarawan yang tinggal di kawasan bawah harus memanjat selama sekitar 20 menit melalui jalan ekstrim untuk menuju kompleks gereja. Saat ini, hanya pria dari ordo agama saja yang diizinkan untuk memanjat anak tangga sampai ke atas. Wanita belum diizinkan untuk naik ke atas. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax